Intro Maka ketika Abu Bakar jadi kholifah, jadi kholifah turasulillah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama, Abi Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru selapat di Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, padahal ilhum indawawah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indawawah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia, sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sohabat, semuanya menerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya satu juta, yang lainnya, yang menangi Nabi mulai awal gajinya sepuluh juta. Ditanya, Ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar. Jawabnya Umar lucu. Fawawah la usawwibe naman ko tala rasulullah, wawabbe naman ko tala ma'a rasulillah. Demi Allah, saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah, yaitu Abu Sufyan. Dengan orang yang selawasnya dari Rasulullah, yaitu Seidinali dan sebagi. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya, seperti Ali Rodiafahu Anhu, itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu isti hati itu ada, dan dulu itu yang biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah, saya ulang lagi ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomah atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampean ngaji kitab tasawuf, itu babakil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomah. Tomah itu berharap dikasih orang lain. Sampean pernah tidak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah, karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar sah kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah tidak kamu hukumnya orang lain kikir yang tidak kenal? Padahal tidak pernah memberi? Apa kak? Karena kamu tidak pernah ingin. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa itu? Tidak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah tidak memberi kamu. Tidak kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu tidak pernah tomah. Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus? Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok tidak memberi warisan kamu bilang kikir? Sebabnya kikir betul, apakah kamu tomah? Berharap. Maka di kitab tasawwub itu tidak ada bab kikir, yang ada bab tomah. Karena asal-usul men vonis orang kikir itu karena tamah. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu. Sombong juga gitu, di tasawwub itu tidak ada bab sombong. Karena orang hukumnya orang lain sombong, itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang tidak kenal, terus lewat saja tidak tanya kamu. Kamu bilang sombong tidak? Tidak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal tidak tanya. Jadi tasawwub itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawwub itu tidak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk pasti ya, kikir itu buruk. Tapi tidak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak Aon di PPAI, terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi, ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor, ingin jadi pegawainya. Ketika tidak diturutin, bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain yang pernah berharap, mungkin tidak men vonis Pak Rektor atau Pak Aon ini kikir. Tidak kan? Berarti vonis kikir itu, status orang itu, apa tidak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimat ya, mutasawwub itu. Tapi itu unik, itu bagian dari khazanah Islam. Makanya Rasulullah itu sering istiadah, minta perlindungan, Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera, tanpa kerja. Sehingga nyalakan Menteri Keuangan, Menteri ini. Makanya kalau buyonannya ulama tasawwub, begini, tak beri bocoran. Buyonannya orang tasawwub, begini buyonannya. Anta lam tajit min nafsi kagul lama turit, fakai faturi tu min huyiri kagul lama turit. Kamu yang punya keinginan saja, tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Kalau kamu yang punya keinginan saja, tidak bisa memujuk, kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus, saya ini goblok, tolong pinterkan. Oh, kamu yang ingin saja, tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawwub itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan tidak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia, ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini, punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan tidak fair. Makanya guyonya orang tasawwub itu, Anta lam tajit min nafsi kagul lama turit, Pakai faturi tumin khairi kagul lama turit. Gampang tuh apalah ini, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja, tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Sehingga orang tasawwub itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu, kurang penggapian. Kalau saya ingin ditakdimi saya, saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilo. Saya ganteng sendiri. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu rekod. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, itu sudah bilang aja. Ya Allah saya hebat. Ya Allah saya ganteng. Ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawwub itu unik. Jadi kalau fakir itu yang dikritik itu gigir. Kalau tasawwub tidak tomah. Karena orang yang kamu vonis gigir itu, jangan-jangan tidak gigir, tapi mementingkan yang lebih pen... Misalnya ada teman yang tidak pernah nakdir kamu. Ternyata punya ibu sakit. Uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit. Atau anaknya sekolah. Atau keluarganya masih butuh dia. Sehingga sama teman dia gigir. Hakikatnya gigir apa? Mementingkan yang penting. Tapi kamu karena tidak pernah ditraktir, menfonis gigir. Ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawwub itu, tomah. Tamah jadi kalau dalam bahasa Indonesia. Bukan gigir. Karena vonis gigir itu akan disematkan orang yang tidak kesampean hajatnya. Pokoknya bapak saya itu keluarga Kiai itu wajarannya itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak Onsaksinasa dulu benain terjemahwi itu enggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Dia ngaji saja. Karena pikirannya keluarga Kiai itu sederhana. Kalau ngamal, ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Yang enggak pernah kebayang jadi presiden menteri. Tapi sekarang enggak. Ngamal sedikit saja harus jadi menteri jadi ini. Ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara. Karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik. Bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Nah ini enggak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa pindaan di Seragen, di perdalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan. Itu enggak ada orang Papua. Sudah datang setengah 12. Itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua. Karena ya akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu gitu. Terus boleh enggak Jumatan orang 3? Secara faqih syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang buat sholat duhur saja. Mereka enggak mau. Jumat-jumat kok duhur. Harinya akan Jumat. Masa sholatnya? Sehingga kita-kita yang jadi kiai akhirnya nyari. Nyari figul madha bil arba. Nyari faqih madha bil. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jam pun. Jam pun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum. Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan. Supaya kita berjuang itu bukan karena CV seperti ini. Kayak di Wilil Al-Bab. Masjidnya keren. Kampus wasta tertua. Terus termasuk nomor 1-2 di Indonesia. Oke kita syukur dengan kebesaran UU. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang yang enggak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada desa-desa terting. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden. Untuk mempunyai kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas. Tapi petani enggak mau nantur padi, mau apa-apa. Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanamu. Tanpa dia apa? Karena menteri pertanian. Karena pertanian mau nanamu. Ya sudah, GR saja. Kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan enggak digaji. Kita keren. Ngamal tanpa harap-harap gaji. Ini penting. Supaya Anda itu enggak hati kecil. Ikut menyumbang negara. Tanpa ingin dapat gaji. Keren enggak? Itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang ansur itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang ansur enggak ikut. Sudah kita makmum saja. Silahkan dibagi di saking baiknya orang ansur. Nah, makanya saya ulang lagi ya. Keterdasan nubuah ini yang enggak dipahami orang khuari. Orang khuari cara berpikir, yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah ini yang enggak dipahami orang khuari. Keterdasan nubuah ini yang enggak dipahami orang khuari. Sementara kecerdasan nubuah ini... Terima kasih. Sementara kecerdasan nubuah ini yang enggak dipahami orang khuari.